Tes penerimaan CISN tahun 2021 di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, jadi sorotan. Melantaran, adanya dugaan kecurangan dalam tes seleksi kompetensi dasar. Dari hasil penelidikan BKN dan BSSN, ditemukan indikasi adanya oknum yang mencoba merusak sistem seleksi CISN yang digunakan dalam tes CISN di Buol. Menpan RB Chahyokumolo menjelaskan salah satu kecurangan ini terendus dari adanya oknum yang menginstal perangkat lunak remote exhaust di perangkat komputer untuk peserta SKD. Dari hasil rekaman CCTV, perangkat lunak tersebut dipasang oleh Kepala BKPSDN Kabupaten Buol bersama dua oknum lainnya pada malam hari. Modus dengan remote exhaust yang dilakukan pada tes CISN ini memungkinkan seseorang yang berada di lokasi berbeda bisa mengakses komputer yang digunakan peserta saat tes sedang berlangsung. Kemudian, orang itu akan membantu peserta untuk menjawab dan menyelesaikan soal-soal ujian SKD. Ada banyak perangkat lunak remote exhaust yang bisa ditemukan di internet, seperti Microsoft Remote Desktop, TeamViewer, Remote Utilities, Chrome Remote Desktop, dan lainnya. Cara kerja remote exhaust ini sih cukup mudah. Pertama, pengguna yang saling terhubung dan ingin menggunakan remote exhaust ini hanya tinggal mengunduh dan menginstal perangkat lunak remote exhaust pada komputer yang akan dikendalikan dari jarak jauh. Setelahnya, perangkat lunak yang telah diunduh dan diinstal bisa dibuka pada komputer yang akan digunakan, dan pengguna bisa memilih komputer mana yang akan dihubungkan dengan sistem remote exhaust tersebut. Selama komputer tidak dimatikan dan ada koneksi internet yang stabil, dapat dipastikan komputer akan selalu terhubung tanpa terputus. Namun, sistem remote exhaust ini sangat rentan terhadap serangan keamanan lho. Sebab, pengguna dapat mengakses perangkat dan data yang ada di komputer dengan menggunakan protokol desktop jarak jauh untuk mengakses komputer secara khusus. Jadi, kalau komputer tidak memiliki keamanan yang baik, pengguna bisa memasah malware yang mungkin dapat menyerang kelemahan yang ada di komputer. Namun, software ini sebetulnya memiliki sisi baik kalau digunakan untuk tujuan positif. Remote exhaust ini memungkinkan banyak orang mengakses komputer dari lokasi yang jauh, sehingga sangat efektif dilakukan untuk bekerja jarak jauh atau work from home. Ingat ya, software ini dipakai untuk bekerja jarak jauh, bukan untuk berbuat curang. Terima kasih telah menonton!